selamat menikmati baru 8 oke ya sebelum mulai ada yang mau ditanyakan nggak soal yang kemarin nanti tanda presentasi ya ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan silahkan ada yang mau ditanyakan belum ada pak belum ada yang kemarin bisa nggak bisa jalan nggak diantara dua itu yang c-shop yang c-shop yang jalan ya yang desktop ya ya yang desktop yang itunya webnya udah dicobain belum lagi coba sih masih agak mending yang web agak pusing sih yang web iya memang agak logikanya agak pusing memang ya itu kan baru belajar ya makanya untuk selanjutnya saya nggak kasih tugas lagi ya nanti saya kasih tugas yang gampang dulu oke kita mulai selamat malam oke kita masuk ke chapter 6 ya di chapter 6 materi yang dibahas itu adalah group by dan FCL having close ini gampang sekali jadi untuk chapter ini saya mau ngecek satu-satu yang kemarin tugas kelompoknya ya istilahnya sejauh mana biar tahu apa problemnya oke karena untuk materi chapter 6 ini gampang ya sedikit dan saya nggak akan nambah code lagi ya mungkin Anda sudah pusing ya kemarin jadi untuk chapter 6 ini nanti tugasnya yang gampang saja oke sebelum saya masuk materi ada yang mau presentasi tugas kemarin mau demoin ke saya siapa dulu siapa dulu siapa dulu yang mau presentasi ayo silahkan ayo siapa dulu yang mana pak ada dua kan iya salah satu boleh atau dua-duanya juga boleh ki ayo Niki silahkan yang sebelumnya itu yang minggu lalu juga nggak minggu lalu kan sudah presentasi ki iya minggu kemarin belum ya kan yang minggu lalu kan ada dua eh minggu lalu kan ada yang itu yang gabung-gabung ini tuh kalau kamu udah presentasi belum belum presentasi sekarang ayo ki kalau seandainya minggu lalu yang belum nggak apa-apa ya saya kasih dispensasi sekaligus aja presentasi sama tugas yang kemarin oke siapa duluan pilih whiteboard ya share screen share screen baru pilih pilih yang sebelah nanti ada pilihan ya yang ambil yang desktop screen satu itu oke ntar ya bukan ya oke nampak nggak Pak ntar 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 enggak salah ini ini coba ya ini ya nampak nggak ya ini belum 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 wait ya mungkin lagi loading kali sabar nah udah nampak oke oke ini yang yang oh ini yang itu yang bentar yang insert-insert nih yang mana insert edit mana nih nampak tak apa belum oke bentar coba yang diklik yang lainnya lagi yang share screennya coba ya nampak belum yang lain ada nampak punya Niki belum Pak belum ya kan bener kan ya belum Niki itu share yang kamu share sekarang hanya microsoft team coba ulang share oke coba oke baru nampak ini cuma intinya Pak nampak ini ya iya nggak apa-apa kan udah bagus kan oke udah ya berarti yang kemarin ya ya oke udah bagus oke yang tugas yang sekarang sudah siap udah tapi ya siap aja iya nggak apa-apa oke silahkan demo in dan jelaskan ya oke mana ini insert ini delete update bisa nya di demo in oke oke nampak 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 ini 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 jelasin mana aja Pak a明 oke terus coba udah oke ya Niki coba di-running Niki oke nanti jelasin ya ini insertnya contohin udah masuk terus ini update-nya jadi biar teman yang lain tau sudah sukses coba insert kasih contoh satu sebarang aja asal ini save udah keluar record insert kalau habis itu harus reset dulu baru dia itu ini udah masuk pak ini cuma masalahnya di name kategori ini kenapa kalau kalau saya ubah di sini di display member gue bikin name kategori id kategorinya gak masuk jadi munculnya itu nama itunya jadi di database-nya itu munculnya kan bisa namanya munculnya bukan satu dua tiga itu pak dibalik itu yang atas taruh bawah bawah taruh ada nanti untuk waktu save-nya ininya iya itu aja kok oke coba ya yang update bukan dibalik datanya itu dibalik iya oke oke coba aja itu yang ini kan sasa itu lah ya ini udah berubah oke delete coba lagi hapus yang 401 ya 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 401 delete yang muncul delete sakses jadi baru itu gak ada lagi oke 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 jangan lupa komen anggota kelompoknya ya siapa saja oke habis kelompok Niki ada lagi yang mau present ya pak ya Steven ini web atau Cisap desktop Steven sama kayak si Niki pak oh boleh silahkan udah dibuat otomatis kan langsung muncul atau masih seperti punya Niki itu udah di data grid udah langsung refresh gitu ya langsung muncul oke sip coba Steven udah muncul pak sudah oke sebentar lagi loading udah pak lagi loading belum muncul jalan ada nampak punya Steven gak muncul ya kalau di resesi gak muncul bisa li nampak enggak harus ulang share itu oke coba jalankan di insert masukkan ya oke kategorinya gak gak sebenarnya pak kode apa script yang bapak share di word itu sebenarnya saya agak bingung pak soalnya gini sabar pak apa yang bapak tampilkan itu tidak sesuai dengan apa yang di input pak bapak kan menampilkan dua apa dua item yang dimana itu ada produk sama kategori sedangkan yang di input itu bapak hanya kayak insert itu satu produk satu table aja yaitu table produk jadi dia makanya gak tampil pak bisa nanti waktu nge-save nya itu kalau yang contoh di saya kan yang nge-save kan istilahnya ini ya kategorinya kayak punya nyaniki kan jadi dia harus dibalik datanya supaya yang nge-save itu kodenya itu caranya ya oke coba update oke nanti aja perbaikinya ya coba update dirubah oke oke coba delete delete oke ya oke bagus Steven sudah bisa ya cuma masalah satu di ininya ya di kategorinya itu gampang sih cuma punya saya itu dirubah aja kok baru bisa oke pak oke thank you selanjutnya ada lagi mau person kelompoknya siapa ada pak udah absent belum ya pak ya absent belum oh belum ayo Vincent kamu mau person gak oke silahkan Vincent web atau desktop desktop pak soalnya yang code kemarin yang bapak kasih itu saya udah coba-coba malah erot terus jadi putus asa saya pak sebenarnya itu ya nanti saya jelasin ya soal code yang saya tadi udah pak oke nah jadi ini saya coba import ya FB3 udah ada itu minuman namanya copy lah jadi dia auto add nih disini name kategorinya udah ada terus kalau misalkan mau ini kalau update kan biasanya ntar aku ganti dulu kalau biasanya kan kalau di code bapak kan update atau apa harus diisi dulu kan kalau saya udah modifikasi jadi pas kita klik disini dia udah auto bagus ya jadi nanti ini nanti tinggal update nanti tinggal update nanti tinggal update nanti tinggal update ya iya terus kalau mau delete tinggal di klik misalnya aku delete yang copy ini tinggal di delete aja terus yang kategori tadi sebenarnya aku juga ada masalah sih cuman aku udah perbaiki yang ini ya yang bagian kategori ini ini aku ganti soalnya bapak dibuatnya itu text harusnya pilihnya selective value nanti jadinya error oke kan udah paham itu udah hebat kan oke bagus ya Vincent jadi kalau saya kan ngasih contoh sederhana ya jadi bisa dikembangkan oke silahkan next selanjutnya habis Vincent siapa yang menyurbain ayo webnya ada gak yang sudah jalan nanti saya jelasin ya kalau untuk webnya saya ulang lagi terus sengaja saya buat menggantung ya coba saya pengen lihat reaksinya ya gitu silahkan ada lagi ayo ada lagi yang mau present kelompok indra nikki sama stephen yang sudah yang kelompok lain lagi sudah selesai gak ada lagi mau present kalau tidak ada lagi saya absent ya habis itu saya masuk materi terus saya jelaskan yang kemarin ini sudah semua ya halo pak ya felix kelompok kami belum indra masih on the way jadi mungkin nanti oke iya iya abis felix siapa nanti gak apa-apa nanti mau selesai baru present juga boleh kok oke pak terima kasih pak sudah semua oke kalau sudah semua gak ada yang present saya absent ya habis saya absent terus saya jelasin kenapa sih webnya kok pada gak jalan oke absent dulu ya oke saya absent jimmy prawira hadir hadir pak giovano hadir pak hadir oke wiseli hadir ya afandi hadir pak hadir ya eee serli hadir pak hadir ya serli asamnya sudah dua kali ya jangan nambah lagi ya serli ya infrisanti 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 hadir pak hadir ya herdina hadir pak oke terus eka sucipto hadir ya hadir kak eee jason hadir pak hadir pak kelvin kelvin hadir eee metatama metada hadir hadir pak hadir moknya udah present metah udah pak si niki niko hadir ya vincent otarian vincent hadir pak hadir niki adiputra hadir ya present barusan kevin juneidi iya pak steven hadir hadir pak kevin hadir ya ah iya pak iya oke feren hadir pak agnes hadir pak christian t hadir pak hengki hadir ya ada pak hadir nusudiono nusudiono gak hadir ya kelvin leong kelvin leong ada hadir pak hadir ya pak maaf pak nusudiono hadir pak tadi susah aku mau ketekan mic nya oke kelvin leong hadir allwin hadir hadir pak hadir ya oke vio land anjeli vio ade hadir pak oke felix fernando hadir pak ya hadir pak ya ya udah hindra wijaya hadir hadir pak iya indra saputra indra ada alfi giovani hadir pak hadir ya alfi alusius edward edward hadir 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 edward ilham nur ilham nur hadir pak hadir hadir ya yang to hadir pak oke eee tony de vicario hadir ya oke ya ya frederick hadir pak hadir oke frenda frederick hadir pak kristian kristian hadir hadir pak oke saya ulang lagi indra saputra hadir enggak indra pak si indra otw balik pak otw ya oke eee kelvin o kelvin ada halo oke nanti infoin ke saya ya baru kelvin yang setai atau yang belum setai ya selanjutnya oke selanjutnya kenapa sih rata-rata kok enggak jalan anda untuk webnya ya misalnya kenapa enggak jalan gitu oke pertama itu saya lupa kemarin sorry menjelaskan itu anda harus setting untuk sheetmasternya sheetmaster itu adalah untuk menampilkan halaman depan di webnya oke ya saya share dulu ini saya share screen oke jadi ini contohnya ini ya ini kan web anda oke kemarin kan kita bahas tentang produk nampak ya ini kenapa enggak jalan anda anda harus setting di sheetmaster sheetmaster itu kita untuk menampilkan dashboard atau halaman depan ini oke jadi halaman depan ini untuk tampilan aplikasi kita inilah sheetmaster ini oke ini contohnya jadi kita masukkan disini ini aplikasi name home about contact oke terus ini SP nya jadi waktu manggil itu dia kan manggilnya ke sini oke terus di produk ini waktu anda buat produk otomatis kan kepalanya enggak seperti ini ya benar enggak kita contoh sampel data kita create ya kan seperti ini anda oke terus webform oke contohnya kita buat kategori ini dan tampilannya seperti ini ya kan seperti ini oke jadi langkah pertama supaya anda tampil itu anda setting di produknya ini di contohnya produk ini ya ini anda tambahkan ini set master seperti ini yang di atas ini ini copy oke oke ini copy terus anda taruh di kategori ini oke ini baru anda ubah jadi kita ikutin disini di kode behind yang copy tadi ini copy taruh kesini oke jadi ini punyanya kita tambahkan set master maksudnya terus inherentnya ini punya ini kita copy kesini oke ya copy kesini jadi ini yang kita pakai terus karena ini kan kita belum jelas jadi kita untuk istilahnya mengunci ini ya biar gak kebaca anda taruh disini klik oke jadi gak kebaca oke jadi ini supaya bisa running terus kalau sehariannya ini mau running yang kategori ya anda klik kanan ambil set up start pack ini oke lihat ya nah ini kenapa kok error ya jadi ini kan ada yang error kurangnya apa disini ada yang nampak ide pendekasi kan errornya apa sih gitu berarti di kategorinya punya saya error ini di master pack nya ini mengontrol top level kontrol di master pack ya jadi master pack nya kalau ada problem berarti kita ke set master ini berarti disini kita minta tambahkan ya di set master nya oke kita cari set master oke yang ini ini punya kita set master nya produk di set master ini kita bisa tambahkan ya dia top error nya kenapa tadi kategori kategori oke kontak pack fail set master true true kategori oke inherent karena dia harus dideklarasikan ya sebentar saya cari untuk deklarasikan set master ini javascript application name bentar saya cek dulu ya ini letaknya oke datanya datanya masih kosong set master kategori oke kita jalankan kategorinya oke isi data aja ya biar gak kosong di kategori ini oke contohnya saya pakai yang lain oke dia harus seperti ini ya sorry tadi kenapa saya gak jalan saya lupa dia untuk set master dia harus ada ininya ini pembuka main content sama ini tutup ini sudah pasti jalan ya kita setting set as star pack oke ini contohnya kategorinya harusnya jalan oke jalan ya oke sorry saya lupa ya tadi kenapa punya saya gak jalan karena ini gak ada jadi dia harus dihapus wajib ditambahkan ini content ini ya kalau anda setting seperti punya saya ini bisa jamin anda kan sudah saya kasih codingnya ya copy paste aja masukin ke sini pasti running oke ini contohnya terus biasanya kalau website kan ada tampilan halaman depan ya halaman depannya itu anda bisa setting di set master ini ya set master ini ini kita membuat home about contact ya terus kalau seandainya kita mau tambahkan lagi bisa disini ya ini disini kita tambahkan namanya apa produk produk oke ini kita tambahkan lagi produk oke jadi nanti kalau halaman utama itu nanti kita buat aja set masternya yang untuk load pertama ya kita contohnya ini ini sengaja saya buat yang gak set master ya untuk load pertamanya anda tinggal setting aja di application name ini ya tadi kan kita buat produk ya kalau kita klik produk otomatis keluar ini produk ini adalah contoh bagaimana kita membuat tampilan dashboard ya jadi dashboardnya ini nanti buat aja default ke login pertama ya kita defaultnya kesini jadi login pertama nanti ini yang kita tampilkan oke kenapa kok punya anda gak jalan ya karena kan settingnya itu disini ini ya jadi produk ini ya ini kan desainnya oke anda di desain tampilannya ini anda perlu ada ini ininya ya ini pemanggilan set master terus wajib ada ini sama ini bawah sekali supaya tampilannya ini ya oke jadi html yang tadi itu anda hapus kecuali anda gak membuat tampilan untuk set master oke ini beritanya kenapa sih punya anda kok gak jalan punya pasir itu jalan ya sorry kelewat kemarin karena saya banyak kerjaan ya jadi communication harusnya anda settingnya seperti ini sudah paham semua sudah paham atau ada yang mau ditanyakan silahkan ada yang mau ditanyakan Steven sama yang lainnya atau Felix silahkan ada yang mau ditanyakan gak untuk supaya bisa tampil web browsernya itu supaya running ya silahkan ada yang mau ditanyakan gak halo oke ada yang mau ditanyakan silahkan oke ya jadi seperti itu caranya kalau seandainya anda mau menampilkan untuk input dua table sekaligus oke bisa ya berarti kita kan nanti dua table sekaligus bisa tapi nanti habis utnya saya ajarin bagaimana tekniknya ya gitu sekaligus istilahnya kita input di table transaksi ya transaksi sama detail itu bisa itu sekaligus itu gak ada masalah oke yang kasus ini materi ini ada yang mau ditanyakan gak soal webnya ya silahkan jadi utama sih intinya anda settingnya disini disini ya di utamanya disini jadi anda harus hapus semua baru anda title titlenya mergapus disini oke ini setmasternya kalau anda mau menambahkan untuk settingnya oke ini setmasternya ya sorry yang ini yang frontend setmaster ini kita bisa tambahkan oke ini contoh bagaimana kita untuk menampilkan di web ya oke ini terus tampilan dashboard oke ini dashboard ya ini dashboardnya ini ya jadi kalau tampil pertama kita bisa buat menu-menunya ini sudah bawaan dari apa bawaan dari visual c-sharp oke ini contoh tampilannya silahkan ada yang mau ditanyakan silahkan ayo ada yang mau ditanyakan gak silahkan silahkan ada yang mau ditanyakan soal ini ya yang kasus yang ini ya jadi ini untuk edit oke ini untuk delete terus selanjutnya ini untuk nambah gitu ya oke terus saya kasih demo ya nih ini demo yang saya buat ini ini contoh saya develop ya ini untuk kantor saya lihatin sebentar ini kita buat pakai ini ya pakai c-sharp ini pakai id account ini jadi ini tampilannya ya oke tampilannya terus ini menunya terus kalau saat ini kita mau buat barcode juga bisa kok gitu ya jadi ini contohnya terus kita bisa generate password buat barcode baru kita bisa save ya jadi gampang kok c-sharp ya fitur-fiturnya juga gampang untuk visual c-sharp ini contohnya oke jadi saya harapkan Anda harus lebih hebat dari saya ya oke karena kan istilahnya buddh itu harus lebih hebat dari burunya ada lagi yang mau ditanyakan enggak? silahkan ada yang mau ditanyakan silahkan ada yang mau ditanyakan oke kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut lagi ya untuk materi hari ini untuk materi hari ini kita bahas tentang ini ya materinya itu sedikit dan gampang group by dan SEL having close ini jadi kemarin kan Anda sudah belajar tentang query-nya bagaimana kalau kita untuk mengkelompokannya oke jadi group by apa kelompok by apa oke ini salah satu untuk memudahkan kita dalam pembuatan aplikasi ya jadi dari kita bisa mainkan query dari SEL ya nanti langsung kita tampilkan di aplikasi kita oke ya jadi pertanyaan group by itu istilahnya kita mengelompokkan baris yang memiliki nilai yang sama ke dalam baris ringkasan contohnya ini untuk kategori 2 kelompok kategori 2 semua ini kategori 1 kategori 3 kategori 4 dan selanjutnya terus di group by kita juga bisa menggunakan fungsi agregat ya contoh fungsinya itu kita bisa tambahkan count max min sum ataupun average ini untuk berdasarkan pengelompokannya oke ini contoh sederhana bagaimana sih saya mau mengelompokkan oke jadi disini saya mau mengelompokkan berdasarkan kategori jadi select count and ad category from product group by ad category maka akan tampil ini kelompoknya dari ad kategori oke jadi ini istilahnya untuk pengelompokan ad category apa aja terus di dalam kita istilahnya bagaimana kalau kita untuk penggunaan bube itu bisa bisa pakai select juga ya select ad jadi kategori sum sales price terus form product group by ad category jadi kita kelompokkan kelompokkan berdasarkan ad category ad category ada 1 2 3 4 kita total untuk total sales price harga jualnya itu berapa oke jadi contohnya ini kategori 1 ada 2 nanti totalnya ada 10 kategori 2 ada 3 totalnya itu ada 117 kategori 3 ada 2 3 3 totalnya 6 ini adalah untuk sum di sales price nya oke ya jadi bagaimana sih kita untuk penerapan penggunaan untuk group by oke ini contohnya oke ini untuk kita pengelompokan terus di group by kita juga bisa menggunakan ini ya sum yang tadi ya ini ini yang tadi ya kita pakai sum bagaimana sih ini kalau disini kan contohnya nggak ada namanya ya kita bisa tambahkan ini ya as total harga as itu istilahnya untuk mengganti nama ini di atas jadi disini saya buat as total maka disini akan keluar total harga oke ini bagaimana sih kita menambahkan untuk penggantian namanya oke ini tentang group by selanjutnya tentang having ya jadi di having oke ini adalah salah satu biasanya itu sepaket dengan group by ya misalnya kita untuk filternya jadi ini kita apa sih kondisi yang akan kita pakai dalam perhitungannya oke jadi contohnya ini sintaks sederhananya ini select id kategori max dan min jadi istilahnya kita mengambil nilai terbesar sama nilai terkecil dari produk produk group by nya kita mengambil dari id kategori ya karena yang ada kelompoknya terus having nya oke kita batasin ya jadi nilainya itu max nya itu dari 10 or ya sampai min salah satu lebih kecil dari 5 ini contohnya apa sih yang akan keluar dari ini jadi select from product maka akan keluar seperti ini yang 2 itu maksimal 115 mininya itu paling kecil 3 oke berapa sih lebih kecil dari 5 berarti 1 2 3 4 akan tampil kalau tidak ada otomatis kosong oke select from product oke having itu salah satu istilahnya kita untuk seleksi kondisi dari rank berapa sampai berapa yang akan kita pakai ini bagaimana kita untuk penggunaan having nya ini bisa anda export nanti waktu pas kerja ya pasti ini keluar bagaimana kondisi ini dan apa aja yang mau ditampilkan rank nya berapa saja oke ini contoh bagaimana sih sintak penggunaan having oke ini contohnya lagi ya select salespress from product group by salespress having some salespress lebih besar dari 100 otomatis lebih besar dari 100 kan ada satu-satu dia akan tampil oke karena istilahnya kita kondisinya apa sih yang akan dipakai di salespress nya ini contohnya oke terus bagaimana praktek penggunaannya ini contohnya ya ini yang sudah saya buat ini data yang kita pakai koneksi dulu terus kita menggunakan red shop yang kemarin ini datanya yang saya explore untuk kita pakai ya ini kebetulan datanya sedikit ya dan seperti ini oke ini kita menggunakan contoh penggunaan group by oke ini ya jadi ini ini running nya oke dari tadi tadi kita olah terus ini penggunaan untuk group by contoh id kategori oke ini totalnya ya ini untuk nilainya oke ini bagaimana kita untuk mengganti namanya masih sama cuma bedanya kita ganti aja namanya atasnya ini terus ini ini untuk ini ya bagaimana penggunaan untuk having nya oke ini contohnya oke penggunaan having dan group by seperti ini sekarang ada juga ya untuk code nya saya gak tega ya untuk menambahkan jadi anda supaya fokus yang kemarin dulu ya untuk supaya crowd nya itu benar-benar lancar jadi anda wajib bisa create update delete itu yang anda harus kerjakan oke sampai disini ada yang mau ditanyakan silahkan kalau seandainya ada yang mau ditanyakan atau masih bingung oke silahkan atau yang belum present ya boleh present ya Felix sudah siap belum belum pak belum balik dia belum balik sama temennya Felix ya gak ada yang lain ya iya oke gak apa-apa yang dari web ada yang mau ditanyakan yang sudah nyobain gak jalan-jalan apa kendalanya ya kita sharing karena sebenarnya ada lagi maturi tapi gak tiga saya nambahkan lagi ya karena webnya pun belum jalan saya pengennya webnya jalan juga silahkan ada lagi yang mau ditanyakan siapa yang sudah nyobain untuk membuat webnya web webnya yang gak jalan kita sharing ya gak apa-apa gak usah malu-malu ya kita sama-sama kan sama-sama belajar kadang pun saya juga lupa juga ya kayak tadi aja kan lupa oh rupanya ini kan wajar wajar manusia ya jadi untuk menjadi programmer error bug itu biasa gitu ya jadi gak usah wah ini susah error itu biasa aja silahkan ada yang mau ditanyakan ayo soal materi hari ini ataupun ada problem silahkan ya ayo ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan ayo silahkan ada yang mau ditanyakan silahkan mbak apa kalau kami mau presentasi pak boleh silahkan ayo saya hidupin dulu pak ayo ada yang mau ditanyakan gak soal yang web yang sudah nyobain web-basednya yang CRUD nya terus apa kendalanya gitu ayo silahkan soalnya untuk feedback saya juga ya gitu jadi saya harapkan minggu depan dicobain lagi ya kalau bisa running ya terus tugasnya tambahkan aja pencarian ya setting jadi kalau kita ketikin nanti muncul otomatis di data grid atau di list view atau dalam bentuk c-shop ataupun desktop untuk pencariannya oke sambil nunggu indera sharing yang lain ada yang mau ditanyakan yang bingung silahkan oke silahkan ya ayo oke silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ayo silahkan sambil nunggu teman yang lain sharing ya jadi salah satu kendala kita kuliah online apalagi mengajar program ya seperti saya ini gak bisa face to face gak bisa saya lihat langsung ya kalau anda silahkan silahkan saya gini pun saya juga bingung ya anda paham atau tidak paham atau yang tidak pahamnya dimana gitu kan jadi saya pinginnya sih kalau anda gak paham anda bilang aja pak saya saya gak ngertinya disini nanti saya ulang ya buat saya gak ada masalah gitu dan kenapa hari ini saya tak tambahkan lagi materi untuk ini ya selanjutnya untuk programnya kenapa supaya anda saya kasih kesempatan istilahnya untuk nyobain lagi oke yang penting kalau CRUD nya anda basic nya bisa itu selanjutnya gampang ya untuk pengembangan pengembangan untuk logiknya yang lainnya oke silahkan ada yang mau ditanyakan ayo silahkan oke ya jangan diam-diam ya nanti gak bisa anda ya tes pak oke silahkan ada muncul kan pak wait belum muncul oke muncul ya pak jadi untuk ini kan ada an item name celest price item dash kemarin kan kemarin kan ada kategori cuman kan masih otak atik jadi belum bisa oke gak apa-apa tapi tapi so far programnya bisa jalan pak oke coba demoin kita coba ya ini tampilannya udah bagus kamu pake ini ya plug-in apa untuk desainnya cuma ganti warna doang ini juga pake apa ini namanya dll ya select row pak ya jadi kalau kita select per roll ini nanti dia muncul langsung disini oke terus nanti kalau kita update dia update berganti langsung pak oke delete juga bisa yang webnya yang webnya sudah coba yang webnya sudah coba webnya atau coba belum halo pak belum pak oke udah bagus ya sudah paham ya tinggal istilahnya tinggal di otak atik ya tinggal di oprek lagi yang webnya sudah coba belum drag oke oke sudah oke silahkan yang lainnya ada yang mau ditanyakan enggak soal materi pertemuan hari ini oke 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 enggak apa-apa jaringan biasa ya kadang saya juga ini ya jaringan apalagi telkomsel kita dapat free gitu kan wah semakin susah jaringannya ini aja saya pakai EM3 ya karena sudah telkomsel saya sudah ini ya bad sinyalnya silahkan yang lain ada yang mau ditanyakan ayo silahkan silahkan ya kalau seandainya masih bingung masih ragu atau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan oke sudah paham semua untuk bebesnya kalau sudah paham semua saya kasih tugas loh silahkan kalau seandainya masih bingung silahkan anda komen pak saya enggak ngertinya disini bisa dijelasin pak nanti saya jelasin saya ulang yang kemarin kalau anda diem-diem saja berarti saya anggap sudah bisa ya ayo ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan oke kalau tidak ada yang ditanyakan coba saya kasih tugas ya tugasnya itu anda coba running yang web-basednya yang crowd-based rud ya pakai asp.net silahkan sanggup atau ada yang mau komen silahkan jadi tugas minggu depan itu crowd-nya diusahakan jalan ya untuk web-basednya oke karena anda enggak ada komen ya kalau ada komen baru nanti saya kasih tahu apa problemnya apa permasalahnya kalau diem semua berarti anda sudah bisa oke sudah bisa bingung atau ada yang mau ditanyakan silahkan ya ayo ilham ilham nur ada ilham ada yang mau ditanyakan enggak enggak ada enggak ada untuk web-basednya sudah paham sudah jelas yang CRUD crowd kenapa sorry enggak dengar saya paham-paham enggak paham gitu pak cuman adalah sedikit-sedikit paham gitu pak oke berarti sudah bisa ya sedikit-sedikit harus banyak dicobain oke ya tugas minggu ya tugas minggu depan saya minta perkelompok ya running untuk yang web-basednya CRUD oke pak database-nya beda boleh ya pak boleh enggak masalah database-nya beda ya enggak masalah itu lebih bagus kan anda bisa oprek-oprek ya gitu oke pak harus dibuat ya buat saya database-nya enggak ada masalah yang penting anda running dulu crowd-nya ya create, update, delete oke jadi pakai punya saya sama persis juga boleh enggak ada masalah oke kemarin kan problemnya kenapa anda enggak jalan ini disini saya demo-in ya disininya ya itu anda harus hapus ininya pakai ini ya seperti ini terus anda sorry di produknya ini ya di tampilan design product di ASPX-nya itu anda hapus anda copy-paste seperti ini ini kemana sudah saya share recording-nya ya harusnya running oke harusnya running seperti ini ini sampai nanti bagaimana anda untuk save image tambahkan ini ya ini caranya segaligus anda buat design template-nya ya supaya menarik ini contoh desainnya ya ini contoh desain bawaannya nanti anda bisa kasih-kasih tambah warna atau anda bisa papau atau model yang lainnya bebas oke jadi tugas minggu depan itu anda coba ini produknya running terus anda buat desainnya tampilannya ya untuk dashboard-nya mau di ASP.net ataupun di C-Shop oke karena kelompokan banyak ya anda desain ya buat sebagus screen-screen contohnya desain dari sana tadi sudah saya demo-in ya salah satu project saya sebenarnya project-nya banyak ya tapi ini kan tipasi ya punya kantor yang tidak boleh jadi cuma boleh dilatih sekilas saja untuk pendidikan oke ada yang mau ditanyakan silahkan ini contohnya pakai jQuery ya supaya tampilannya lebih cantik ini untuk insert-nya ini untuk delete-nya ya jadi ada notifikasinya oke silahkan ada yang mau ditanyakan sudah jelas semua ya sudah paham ya kalau sudah jelas sudah paham tidak ada pertanyaan berarti anda sudah bisa oke tugasnya pun sudah saya kasih tahu terus untuk UTS-nya saya sharing sebentar ya nanti biar anda jauh-jauh hari anda bisa siapkan untuk UTS-nya berarti jauh-jauh hari sebentar ya saya sharing ini untuk UTS nya ini ke teman ke-6 jadi Anda bisa langsung-langsung lagi Oke ini UTS nya UTS nya pertimbang Anda buat ya soft spot atau data strip ya nanti nanti Anda buat di Google Drift Anda buat video presentasi nanti kasihkan ke saya ya linknya ini eh saya pul titik aklani at gmail.com ini punya saya Oke terus Anda buat judul proyek ya latar belakang prolek apa sih permasalahan Anda membuat aplikasi ruang lingkup proyeknya terus Anda ada buat rancang database nya ya ietinya terus ddl nya kalau ada ya atau sequential diagram tapi intinya sih saya yang saya minta itu Anda desain tampilan dulu sama database nya Oke terus ini kategorinya tampilan UI yang menarik menarik itu contohnya di web saya akan ada javascript nya kan menarik terus kosen presentasi jelas dan tersetut dengan tampilan yang mudah dipahami jadi Anda jelaskan ya salah satu perpapilan Anda buat video Anda rekam sendiri buat sendiri ya Oke videonya itu jangan lama-lama ya pokoknya 20 menit itu paling lama tidak boleh lebih dari itu 10 menit juga boleh kok ya 5 menit juga boleh nggak ada masalah jadi suara jelas dan pengucapkan tepat dan tidak banyak menggunakan filter wall ini Anda bisa angsur-angsur untuk tugasnya ini contoh sampelnya seperti ini ya ini layout ini slide ini video pembicara ada yang mau ditanyakan untuk UTS nya silahkan nanti saya sharing ya ke sini sama materinya ya jadi supaya Anda jauh-jauh hari itu Anda bisa buat jadi nanti pas UTS itu Anda masih sempat saya presentasi ya video nya juga Anda buat ya nanti linknya kasih ke saya Anda simpel ke Google Drive nanti share ke saya understand or not understand Ayo silahkan ada yang mau ditanyakan Pak saya mau nanya nih desainnya itu dalam bentuk apa ya desainnya dalam bentuk ini ya dalam bentuk aplikasi dong ya bisa nya desain kerangkannya saja ya Oh berarti kalau misalnya pakai sisa taruh-taruh aja dong Iya ya ya seperti itu kan sudah Niki sudah buatkan itu contoh desainnya nanti tinggal tambahin warna tambah ikon yang menarik ya gitu enggak sampai ke data masalah ya enggak masalah istilahnya tampilan desainnya aja ya Hai paham Ki oke oke ya papa ngasih belum usah ga usah koneksi database dulu database nya buat aja desain database terpisah aplikasinya terpisah nggak harus koneksi ya yang penting desainnya itu menarik ya oke yang lain silahkan ada yang menanyakan nggak soal UTS nya ini bocorannya ya jadi sengaja saya bocorin supaya anda jauh-jauh hari dipersiapkan supaya bagus nilainya ya ada lagi mau tanyakan sudah jelas semua Oke kalau tidak ada pertanyaan anda sudah paham tugas minggu depan usahakan web-based nya jalan untuk web-based nya ya gitu kalau sadenya anda masih bingung tak malu di forum ada boleh biar saya ya atau komen kirim pesan di tim juga boleh selama saya enggak sibuk pasti saya jawab ya Oke terima kasih eh eh selamat malam sampai ketemu minggu depan oke bye-bye terima kasih maaf malam ya jangan lupa jaga kesehatan ya malam Pak malam Pak malam Pak malam Pak jangan lupa isi kuisional guys hahaha hahaha apa 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 Terima kasih.